Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak sekalian di rumah? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Yes Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi Kita akan belajar tematik Namun seperti biasa Sebelum kita mulai belajar Mali kita membaca doa bersama-sama Yuk kita siapkan diri Kita untuk berdoa duduk yang rapi Doa ini kita tunjukkan untuk Yang pertama Nabi Muhammad SAW Yang kedua Seh Abdul Qadir Jailani Kemudian untuk Kiai Haji Asim Asari Selanjutnya untuk pendiri Yayasan Lembaga Islam Kebun Sari Malang Untuk kedua orang kita Untuk guru-guru dan untuk kita semuanya Anak-anak tentunya ya Mari kita siapkan diri untuk berdoa Sikap berdoa Sikap berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Bejamkan mata Berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shirat al-shirat al-mustakim Terima kasih Juli wala'udhu l-shirat al-shirat al-hudhu l-shirat al-shirat 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 Amin Terima kasih Kita sudah belajar membaca doa bersama Selanjutnya kita membaca Salawat Narya Satu, dua, tiga Al-Fatihah Wa ala alihi Wa sahbihi Fi kulli Lam hati Wa nafasin Wa nafasin Bi adadi Kulli Ma'lumillah Terima kasih Seperti yang disampaikan Duh Guru Hari ini kita akan belajar tematik Yaitu tema satu Subtema yang ketiga Sebelum belajar mari kita membaca doa dahulu Doanya Bismillahirrahmanirrahim Robitu billahi robba Wa bil islami tina Wa bi muhammadin nabiya wa rasula Robi zidni ilma Wa rizu wa nifah ma'am Sekarang kita masuk ke materi ya Untuk pembelajaran kita Tema satu Subtema yang ketiga Kita akan belajar tentang Aku merawat tubuhku Disini nanti diharapkan Anak-anak bisa Mengetahui Aturan yang berlaku di rumah Kemudian Juga bisa Membandingkan dua bilangan Mengenal karya Ekspresi dua dan tiga dimensi Serta Merawat Bagaimana cara merawat tubuh Baik Sekarang Coba diperhatikan slide yang Bunguru tampilkan Aku merawat tubuhku Tubuh yang sehat adalah Karunia dari Allah Kita wajib merawat tubuh dengan baik Sebagai wujud Syukur kita kepada Allah Tubuh yang sehat membuat kita Bersemangat dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat Sekarang Apa Bagaimana cara merawat tubuh tersebut Disini Bunguru Punya nyanyian Pasti anak-anak bisa menyanyikannya Judulnya adalah Sebelum kita makan Ya Kita nyanyikan bersama Satu Dua Tiga Sebelum kita makan Dik Cuci tanganmu dulu Menjaga kebersihan Dik Untuk kesehatanmu Banyak-banyak makan Jangan ada sisa Makan jangan bersuara Banyak-banyak makan Maka tidak akan terbawa masuk ke tubuh kita Ya Jadi sebelum makan Kita harus mencuci tangan Ini juga aturan yang dilakukan pada waktu di rumah Ya Sekarang disini Bunguru Mengumpulkan kata-kata yang ada dalam lagu tersebut Ya Sekarang tirukan Bunguru Cuci Ya Pinter Cuci Ada huruf apa Ya Pinter Ada C C U Dan C I C U C I Bunyinya menjadi Cuci Pinter Yang kedua Kata apa ini Ya Pinter Bersih Bersih Ada huruf apa saja Pinter B E R S I H Ya Huruf akhirnya ada H Kita baca menjadi Bersih Yang ketiga Tangan Ada huruf apa saja Iya Ada T A N G A Dan N Kalau digabungkan menjadi kata Tangan Yang terakhir Ada kata apa Ya Pinter Makan Ada huruf apa saja di dalam kata makan Ya Pinter M A K A Dan N Sudah pintar-pintar semua Nah Sekarang kita lanjutkan Nah Seperti yang kita pelajari hari ini Yaitu tentang Merawat tubuh Ada beberapa hal Cara merawat tubuh Di antaranya Coba Menjaga kebersihan tubuh Harus kita lakukan setiap hari Misalnya dengan cara apa Mandi Menggosok gigi Menyisir rambut Ya Ada kegiatan yang dilakukan Dua minggu sekali Ada yang satu minggu sekali Ya Contohnya apa Misalnya Duci rambut atau keramas Ini dilakukan Dalam Satu minggu sekali Ya Memotong kuku Memotong kuku kaki dan tangan Itu dilakukan dalam seminggu sekali Membersihkan telinga Ya Membersihkan telinga Ini dilakukan ketika kita merasa sudah Telinga kita kotor Nah Membersihkan telinga Ini tidak boleh dilakukan sendiri Kenapa nak Iya Karena berbahaya Kita harus Meminta tolong kepada Orang lain Misalnya kepada Ibu Atau kakak kita Nah ini bukuru punya Gambarnya Ya Jadi Kebersihan tubuh Bisa dilakukan dengan cara Memotong kuku Kemudian Membersihkan telinga Ini membersihkan telinga Juga boleh dilakukan Ke dokter Namanya Dokter THT Ya Sekarang Cara menjaga kebersihan tubuh Di rumah Ini yang biasanya Kita Lakukan Ya Ini yang biasa kita lakukan Dan Membersihkan tubuh Di rumah Yaitu Yang pertama adalah Gambar apa nak Ya Gambar mandi Mandi Ini bisa kita lakukan Sehari Berapa kali Ya Pinter dua kali Yaitu waktunya Pagi dan Suri Nah Kalau mandi Alat apa saja Yang perlu kita Yang kita perlukan Kita siapkan dulu Misalnya untuk menggosok Tubuh Kita menggunakan Apa Ya Sabun mandi Kemudian Jangan lupa Handuknya Disiapkan juga Jadi Mandi ini Dilakukan Sehari Sebanyak Dua Kali Yang kedua Apa Iya Mencuci rambut Mencuci rambut Bisa kita lakukan Dalam Satu minggu Sekali Misalnya Kita mencuci Rambut Pada hari Jumat Ya Yang lainnya Cara menjaga Kebersihan tubuh Yang lain yaitu Menggosok gigi Kapan kita lakukan Menggosok gigi? Ya Pinter Setelah makan Dan Sebelum Tidur Ya Kegiatan yang lain Bisa juga kita lakukan Dengan Cara Memotong Kuku Nah Kuku kita Ini Mudah Panjang Sekali Ya Satu minggu Ini sudah Panjang Harus kita Rawat Bagaimana caranya Kalau kuku sudah Mulai panjang Ya Harus kita potong Kenapa? Karena Di dalam Kuku Yang panjang Ini nanti Akan bersarang Kotoran Di kuku kita Kalau kita Kurang bersih Mencucinya Kemudian kita Makan Tidak menggunakan Sendok Dihawatirkan Kotorannya Masuk ke Tubuh kita Dan akan menjadi Penyakit Jadi Jangan lupa Juga Untuk Memotong Kuku Sebagai Orang muslim Biasanya kita Lakukan pada Waktu Hari Jumat Yang terakhir Mencuci Tangan Dan kaki Kapan ini Kita lakukan Ketika kita Misalnya Dari Bermain Waktu kita Bermain Itu Kemungkinan Kita tidak Sadar Ada Kuman-kuman Yang melekat Atau Menempel Di tubuh kita Setelah kita Main Alangkah Baiknya Untuk menjaga Kebersihan Kita mencuci Tangan Dan kaki Terlebih Dahulu Apalagi Kalau habis Main Merasa Lapar Ya Tidak Boleh Langsung Makan Tapi Harus Mencuci Tangan Dan kaki Kita dulu Sampai Bersih Baru Kita Menuju Ke Meja Makan Untuk Makan Sekarang Alat Apa Saja Yang kita Gunakan Untuk Menjaga Kebersihan Tubuh Ini Bu Bu Guru Punya Gambarnya Yang Pertama Adalah Sabun Sabun Mandi Ini Digunakan Untuk Mandi Ada Juga Sikat gigi Dan pasta Gigi Atau Odol Bisa Kita Gunakan Untuk Apa Pinter Menggosok Gigi Kemudian Alat Yang Lain Adalah Sisir Sisir Gunanya Untuk Apa Ya Untuk Merapikan Rambut Yang Terakhir Bu Guru Punya Gambar Apa Itu Ya Sampo Gunanya Untuk Apa Ya Untuk Mencuci Rambut Jadi Alat Alat Ini Merupakan Alat Untuk Menjaga Kebersihan Tubuh Sekarang Ayo Berlatih Dari Gambar Yang Bu Guru Tampilkan Tadi Bu Guru Punya Gambar Sabun Coba Kita Hitung Bersama Berapa Banyaknya Yang Ada Di Sebelah Kiri Ini Ya Kita Hitung Sama Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Lima Sabun Lima Sabun Sebelah Kiri Kemudian Di Sebelah Kanan Ada Berapa Kita Hitung Satu Dua Tiga Nah Kalimat Perbandingan Untuk Dua Gambar Ini Sabun Yang Ada Di Sebelah Kanan Dan Sebelah Kiri Menggunakan Kalimat Perbandingan Lebih Banyak Dari Ya Kenapa Karena Lima Itu Lebih Banyak Dari Tiga Ya Lima Lebih Banyak Dari Tiga Maka Kita Katakan Lima Lebih Banyak Dari Tiga Atau Juga Boleh Disebut Dengan Lima Lebih Dari Tiga 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 Lebih Sedikit Dari Empat Atau Bisa Juga Dikatakan Tiga Kurang Dari Empat Tiga Kurang Dari Empat Contoh Yang Lain Disini Punya Bukuru Punya Pasta Gigi Tau Odol Disini Ada Dua Pasta Gigi Sebelah Kiri Yang Kanan Ada Dua Juga Maka Kalimat Perbandingannya Adalah Dikatakan Apa Karena Sama Banyak Ya Pinter Sama Banyak Ya Dua Pasta Gigi Sama Banyak Dua Sama Banyak Dengan Dua Seperti Itu Nak Nanti Anak Bisa Mempelajari Lagi Di Buku Tematik Sebagai Tugas Nanti Anak Anak Mengerjakan Halaman 105 Tentang Perbandingan Bilangan Ya Sekarang Ayo Mengamati Hari ini Kita akan Belajar Berkreasi Dengan Menggunakan Jari Yang kita Sebut Dengan Finger Painting Ya Gambarnya Bisa Bermacam Macam Disini Bu Guru Punya Dua Gambar Disini Ada Nelayan Yang Sedang Mencari Ikan Di Laut Satunya Adalah Gambar Ikan Semuanya Dikerjakan Dengan Menggunakan Tangan Jari Tangan Maksud Buku Menggunakan Jari Tangan Tangan Tidak Boleh Menggunakan Kuas Atau Alat Bantu Yang Lain Teknik Teknik Ini Disebut Dengan Teknik Menulis Dengan Jari Melakukan Kegiatan Ini Harus Kita Lakukan Dengan Berhati Hati Warna Yang Kita Gunakan Juga Harus Menggunakan Pewarna Yang Aman Misalnya Apa Misalnya Menggunakan Pewarna Makanan Tentu Mama Kalian Di rumah Pasti Menyimpan Pasti Minyak Nah Itu adalah Warna Yang Aman Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Teknik Kreasi Finger Pinting Sekarang Apa Bahan Dan Alat Yang Kita Perlukan Yang Pertama Adalah Cat Pewarna Atau Pewarna Makanan Tadi Yang Sudah Disebutkan Bu Guru Yang Kedua Yaitu Kertas Gambar Sebagai Dasar Untuk Kita Melakukan Kegiatan Tersebut Cara Membuatnya Bagaimana Yang Pertama Gunakan Jari Sebagai Pengganti Kuas Untuk Melukis Yang Kedua Celupkan Jari Pada Cat Atau Perwarna Yang Sudah Kita Siapkan Yang Ketiga Menyapukan Jari Pada Kertas Gambar Sesuai Dengan Kreasi Yang Akan Kalian Buat Bisa Macam Macam Kreasinya Bisa Buah Buahan Bisa Hewan Pemandangan Sesuai Dengan Kreasi Kalian Yang Keempat Kalian Juga Bisa Membuat Pola Terlebih Dahulu Pada Kertas Gambar Sebelum Diwarnai Ini Gambarnya Bu Guru Pilih Menggambar Pemandangan Di Dasar Laut Ini Adalah Contoh Pemandangan Yang Ada Di Dasar Laut Kalau Tadi Bu Guru Mencontohkan Ada Nelayan Yang Sedang Mencari Ikan Atau Gambar Ikan Saja Seperti Itu Juga Boleh Jadi Anak Boleh Berkreasi Sebisa Kalian Ya Nah Mungkin Ini Saja Materi Yang Kita Sampaikan Pada Pembelajaran Hari Ini Pelajari Lagi Di Buku Tematik Apabila Ada Kesulitan Boleh Tanya Orang Tua Kalian Atau Bu Guru Ya Semoga Apa Yang Kita Pelajari Hari Ini Mendapatkan Manfaat Untuk Anak Anak Khususnya Dan Untuk Bu Guru Baik Untuk Menutup Pertemuan Kita Pada Hari Ini Mari Kita Membaca Doa Lagi Semoga Sekali Lagi Apa Yang Kita Pelajari Mendapatkan Manfaat Ayo Kita Siapkan Diri Untuk Berdoa Sika Berdoa Tangan Diangkat Tundukkan Kepala Pejamkan Mata Berdoa Mulai A'udhu Billahi Minash Shaykhonir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Wal Asr Inna Insana Lafi Khustr Illalladzina Amanu Wa Amil Solihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bissober Walhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih Jangan lupa Jaga diri Kalian Dengan Makan Makanan Berkizi Rajin Berolahraga Kemudian Perbanyak Mendekatkan Diri Kepada Allah Sampai Bertemu Lagi Pada Kesempatan Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Amin Makanan